Baik mengawali informasi pada hari ini pemirsa PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 9 Jumper menyediakan puluhan ribu tiket selama masa angkutan libur panjang, waisak, dan cuti bersama. Tingginya animo calon penumpang membuat sejumlah tiket perjalanan kereta api jarak jauh ludes terjual. Animo penumpang moda transportasi kereta api terpantau terus meningkat, jelang datangnya libur panjang hari raya waisak, cuti bersama, dan akhir pekan. Guna mengantisipasi lonjakan penumpang PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 9 Jumper menyediakan 37.556 lembar tiket selama periode libur panjang 22 sampai dengan 26 Mei 2024. Cahyo Widiantoro, Manajer Hukum dan Humas PT. KAI Daerah Operasi 9 Jumper saat dikonfirmasi mengatakan, dari total 37.556 tiket kereta api yang disediakan hingga Rabu Siang, 36.500 lembar tiket diantaranya sudah terjual. Beberapa perjalanan dari stasiun Jumper yang tiketnya sudah ludes terjual selama periode libur panjang diantaranya kereta api Tawang Alun tujuan Malang serta kereta api Sri Tanjung tujuan Lempuyangan Yogyakarta. Untuk kota favorit destinasi yang dipilih pengguna jasa transportasi kereta api keberangkatan dari wilayah 9 Jumper, antara lain Malang, Yogyakarta, maupun Surabaya. Sebagai contoh, KA Tawang Alun tujuan Malang, tiketnya telah habis dipesan dari tanggal 22 hingga tanggal 26 Mei. Termasuk KA Sri Tanjung tujuan Lempuyangan Yogyakarta juga tiketnya telah habis di tujuan. Untuk KA lokal juga peminatnya tinggi, termasuk KA Prabuwangi maupun KA Pandaruwangi. Perkiraan kami untuk puncak arusnya sekitar hari Jumat maupun hari Minggu. Momen libur kali ini dimanfaatkan oleh sejumlah warga untuk pulang ke kampung halaman atau untuk berwisata ke luar kota. Meski terpantau lebih ramai, salah seorang penumpang mengaku tidak kesulitan memperoleh tiket kereta api di masa libur panjang. Ini pertempatan dibuat Waisah ya? Ya, Bunga Raya Waisah. Memang saya ajak pulang atau tidak? Iya, memang sudah direncanakan. Mudah ya? Iya. Di sini apa? Kerja di sini. Kerja di sini. Untuk membelian tiket atau bukan lagi disulitan? Enggak, sudah mudah sekarang lewat KAI akses. Selain menyediakan puluhan ribu tiket, PT KAI 29 Jumor juga menambah kereta kelas eksekutif KA Ranggajati tujuan Cirepon keberangkatan 23 sampai dengan 26 Mei 2024 dan KA Wijaya Kusuma tujuan Cilecap keberangkatan 22, 24, dan 26 Mei 2024. Dari Jumor, Yudisa di Jumor, Satu TV melaporkan. Institut Teknologi dan Sains Mandala Menerima Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2024-2025 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Terdiri dari S2 Magister Manajemen S1 Manajemen S1 Akuntansi S1 Ekonomi Pembangunan D3 Keuangan dan Perbankan Fakultas Sains Teknologi dan Industri Terdiri dari S1 Sistem dan Teknologi Informasi S1 Rekayasa Perangkat Lunai Jadwal Pendaftaran Gelombang 2 20 Februari sampai 30 Mei 2024 Gelombang 3 31 Mei sampai 21 Agustus 2024 Informasi Pendaftaran 0821-4002-3227 Atau 0812-5255-4205 Program Ulang 2 Dikri dan Jokun TV 1 Dikri 2 Dikri 2 Dikri 2 Dikri 3 Dikri 3 Dikri 3 Dikri 1 Dikri Terima kasih.